Yo, yo, yo! Hai, Mas Yo! Apa kabar, Nii? Hehehehe Kembali 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 di Boboko TV Bersama gue, kamu disini Dan juga partner gue, Duit Arot! Dan kalau ada kita berdua, kalian berada di KGO! K-pop Irideka! Irideka, oh iya! K-pop Irideka! Kesempatan pada kali ini di KGO selanjutnya Kita akan seperti biasa Dulu namanya bedah lirik supernatural Kayaknya namanya kurang asik gitu ya Akhirnya namanya kita universalkan aja Tidak ada supernatural-supernaturalnya Tetapi bedah lirik Kita akan namanya adalah bedah makna lirik Oh ya, jenisnya makna lirik Makna lirik dan juga lagu kali ya Iya betul Dan pas banget, BLACKPINK baru banget come back Dengan judulnya yaitu How You Like That You... Puuuuut Kita langsung loh Jadi hari ini pertanggal mereka kembak 26 Juli Ya kan 2009... ai Juni 09.. 2020 langsung aja kita bedah dari makna-makna liriknya tapi sebelum itu ya kan dari makna lirik ini sebenernya banyak banget yang tersimpan ya tapi kan yang buat bukan Blackpink yang buat adalah diproducer oleh Teddy dan kalau gak salah ada 4 yang menciptakan ataupun berkontribusi lah di dalam pembuatan lagu How You Like That ini itu ada siapa aja sih mbak tadi ada si Teddy, Danny Cung, 24 sama terakhirnya apa tuh? lupa sama liriknya doang yang aku catat ya sama satu lagi tuh tadi mbak 24 oh iya pokoknya itu lah satu lagi aku lupa gitu kan nanti akan kita bedah maksudnya akan kita scanning sebenernya apa sih mungkin proses kreatifnya ya bisa dibilang ya proses kreatifnya tuh kenapa sih dia menciptakan lagu kayak gini dengan nada-nadanya seperti ini dengan liriknya seperti ini terus apa yang dia maksud pasti dari empat ini ada maksud dan tujuannya dan itu kita akan baca dengan metodenya adalah metode supranatural, face scanning dan juga recognition memory ya gitu jadi di lain-lain tidak ada seperti ini hanya di Bobokung TV dan sama Mbak Wittarot aja nih ya betul sekali, senangat! jadi sebelum kita lanjutkan ya kan jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe dan share ke temen-temen kalian yang blinks ataupun non-blinks ya kan jika kalian suka dengan konten ini please juga bolehlah request-request tapi insya Allah ya mungkin aku akan baca tapi nanti akan request tertinggi yang mana gitu kan karena kedepannya menurut aku konten ini akan menjadi konten yang sangat-sangat ciri khas banget dari kita kan kemarin ya kayak Kero, Kego sempat ditiru gitu kan ya sebenernya itu kan ide-ide aku ya kan aku udah keluar dari sana tetep dipakai gitu kan bukan ditiru apa di jeep ya sama aja ya orang-orangnya juga sama sih Mbak ya tapi aku tidak menyalahkan para talent-talentnya ya aku menyalahkan manajemennya aja ya oke lah kalau kayak gitu terima kasih sih udah selesai oke langsung kita mulai untuk bedah magnetik BML nama singkatannya enak cukup ya sih BML nggak apa-apa lah ya oke jadi bedah magnetik kita ini ini adalah How You Like That dari Blackpink yang dimana diciptakan oleh Teddy ya seperti biasa kan jadi nanti udah ada fotonya cetring nanti Mbak Wi akan mau scanning si Teddy seperti ini untuk matanya kelihatan ya si kak Teddy ini setelah aku tuh Teddy itu tidak pernah yang namanya mengeluarkan identitasnya dalam artian fisik muka apa mukanya gitu kan ya dia pasti selalu menyemunyikan gitu kan ya dari mukanya sendiri oke langsung aja kalau gitu Mbak Wi mau kalau scanning yang mana dulu Teddy kali ya sebagai produser bisa dibilang kepalanya nih dari project ini oke Teddy Park jadi dia memang kayak pokok dari pola pikirnya ini gitu terus dia share ke tiga temennya itu jadi sama dia berempat jadi memang inti idenya dari dia dulu baru dibantu atau diri ketiga temennya ini ya jadi berada sama-sama sharing lah gitu jadi sama-sama yang gotong royong gotong royong iya jadi kayak nggak main-main gitu dia tuh buat yang bener-bener serius gitu mulai dari lirik lagunya dan dia tuh kayak nyari gitu apa sih yang orang-orang lagi alami sekarang survei lah ya survei dan itu bener-bener dia cari tuh yang mendunia gitu global ya bukan di suatu negara di Korea aja kejapannya di Korea lagi apa sih permasalahannya tapi yang dia cari adalah permasalahan di dunia gitu ya karena kalian tau sendiri Blackpink memang mendunia gitu kan jadi yang bener-bener orang-orang pada umumnya tuh ngalamin gitu ya itu putus cinta putus cinta itu ya yang ada di How You Like That ini ya jadi proses kreatifnya nih guys kita lagi membaca nih guys terus sama yang kayak biaya yang dikeluarin juga kan nggak main-main gitu mulai dari jadi tuh dia tuh kayak perasaan seorang wanita atau seorang pria yang dialaminya itu jadi kayak berupa kayak yang apa hutan gitu terus bunga-bunga kebahagiaan oh digambarkannya seperti itu perasaan seorang wanita lah gitu ya sama yang kayak Lisa waktu jalan di apa sih lorong kecil ya di gang kecil yang di Mesir ya oh itu kan konsepnya memang Egypt gitu ya timur tengah-timur tengah gitu iya jadi bener-bener yang pola pikirnya tuh bagus banget luar biasa banget dan nggak main-main luka boh ini bener-bener hebat ya dia emang dia dibuatnya memang bener-bener itu ya tapi tadi ini emang jenius mbak ya dalam pembuatan jenius banget oke dan itu nggak maksudnya kayak dari rantingnya semuanya tuh kan aku dilihat videonya dan itu kayak asli gitu bunga-bunganya gitu nah itu sih ada biasanya ada produser, ada produser, ada produser, apa bodu produser darah filmnya juga sih mbak MV-nya gitu kan tapi memang disitu ada sangkut-pautnya dengan makna dari lagunya ini ya si Teddy juga ikutan gitu ya iya ikutan oke terus dengan keempat orangnya gimana mbak? nah kalau yang ini aku lihat dia tuh lebih ke arah kayak kostum ya sama karakter dari keempat personal ya personil, personil apa-apa sih member Black King ini gitu dan dia tuh kayak oh ini si ini Lisa begini aja, si ini begini aja, segini begini aja jadi mereka tuh berempat pada intinya bener-bener yang ada bagiannya masing-masing gitu sampai terjadilah video klip ini gitu kak Bo oke oh jadi gitu mbak ya, jadi bisa dibilang si Dani Chung ini memang bisa dibilang fokusnya kita keempat produser ini iya memang lebih fokusnya ke musik tapi mereka kayak ikut adil dalam meeting untuk kebuatan konsep dan lain-lain kali ya iya bener karena kan bisa dibilang saat dia membuat lagu itu kan kepikiran konsep-konsep yang ada di otaknya dia karena dia gak sekedar buat lagu doang ya karena dia oh ini siapa nih dengan Blackpink gitu kayak yang si Lisa yang rap atau dengan gotiknya jadi dia buat liriknya tuh yang bener-bener disesuaikan juga gitu oh disesuaikan gitu ya bener-bener sama karakter yang dia mainkan gitu tapi tetep keliatan happy gitu dan smart banget gitu dengan gayanya-gayanya gitu gaya elegan dan juga ya keren eksklusifitasnya Blackpink lah seperti biasanya oke selanjutnya ada RTE dan juga 24 gimana mbak? kalau ini sama sih semuanya kayaknya sama-sama kayak perbaikan juga di lagu gitu di ini gitu yang sama sih kak oh jadi intinya kayak mereka saling oke pusatnya dari Teddy gue pengen buat lagu yang kayak gini-gini-gini kayak mereka memberikan ide satu sama lain-satu sama lain gitu ya iya betul oke tapi kalau ngomongin lebih ke arah kayak biaya juga sih jadi dia tuh yang ah berapapun jebret gitu loh ya iya loh ya kan YG duitnya banyak mana yang lebih baik gitu ada yang lebih baik nggak, ada yang lebih baik nggak gitu jadi nggak main-main gitu mulai dari semuanya lah pokoknya 2 orang ini yang lebih ke arah oke mungkin dari masalah proses kreativitinya nih mbak apa sih mbak kan tadi kan mbak Uwi juga udah sempet nyebutin tuh dia mengambil idenya adalah dari masalah global terus dari situ apa yang mbak bisa lihat lagi idenya idenya kenapa how you like that ini tuh tujuannya atau apa yang dia maksud ini mau memberikan apa sih artinya gitu loh untuk pendengar nih untuk yang dibawakan Blackpink ini lebih ke arah apa ya semangat sih gitu semangat jadi orang yang kayak putus cinta itu nggak selalunya dia tuh don gitu jadi ada semangatnya gitu dari artinya nanti ya nanti kita baca gitu oh kita bedah lagi tapi itu irinya lah ya iya intinya kayak gitu yang dipermasalahkan buat semuanya jadi kalau kita sedih denger lagu Blackpink ini langsung yang oh iya ya gitu tapi ketika pembuatan lagu ini dari kalau mbak bisa baca nih scanning ke 4 orang ini kira-kira ada kesulitan-kesulitan nggak sih dan ada tekanan-tekanan nggak sih ketika membuat ini mungkin karena ini lagu yang hits nih jadi lu nggak boleh istilahnya buatnya tuh harus bagus atau apa gitu ada tekanan-tekanan seperti nggak sih dibalik layar mungkin yang mbak lihat oh iya pastilah pasti karena disini kan tujuannya kayak mengambil keuntungan juga ya jadi yang bener-bener jadi keuceplosan gitu maksudnya dengan mengambil keuntungan itu jadi jangan sampai urutan itu kayak yang liriknya itu dari atas dia putus cinta terus semangat mulai rapuh terus mulai yang oh iya tanpa dia pun gua bisa gitu jadi memang dipikirin bener-bener gitu ya tapi dengan tujuannya adalah harus cuan nih harus untung nih lagu gitu kan dalam artian si Blackpink ini membawakan lagu ini pun juga semakin global gitu kan kalian memiliki banyak keuntungan banyak lagi ini kan by management by perusahaan ya jadi ya pasti tujuannya berbeda ya itu adalah untuk menarik uang-uang kalian hahaha tapi memang keren banget sih kayaknya kita puas lah nonton aku aja yang nggak tau kpop jadinya tuh yang aduh wah jadi pengen nonton terus coba dong setel lagi setel lagi tapi tetep Lisa yang aku hituin karena kayaknya kok yang dimunculin Lisa lagi-Lisa lagi iya kayaknya banyak banget Lisa ya kayaknya kesan i aku ada disitu aku ada disitu gitu kamu tapi aku lagi suka Jenny sih mbak disini oke kita fokus ke masalah ini dulu nih kita masuk ke bedah liriknya ya tadi kan kita udah nge-scanning nih dari bisa dibilang para pecipta lagunya jadi kita tau maknanya nih dalam artian makna dasarnya lah nah kita akan menjabarkan lagi dari lirik by lirik biar kita bisa tau nih pesan apa sih yang ingin disampaikan Teddy dan juga kawan-kawan kepada kita Blanks ataupun para kpopers ataupun para penikmat lagu di seluruh dunia oke silahkan mbak kita one by one ya kita mengambil liriknya translate Bahasa Indonesia aja biar dipahami iya betul ini jadi aku ngambil dari Google ya dari musical enggak sih dari website dari kita menyandur dari intiseleb.com ya jadi terima kasih intiseleb.com oke gimana ya mbak ini kan putus cinta jadi intinya tuh kayak putus cinta pengartiannya terus disini itu runtuh melalui lantai dan ke bawah sana aku akan mengambil ujung pakaian ku bahkan jika saya menjangkau ketinggian itu gitu kak jadi ini tuh jadi kayak cinta yang rapuh terus mencoba untuk bangkit dari kesedihan gitu kak jadi dari awal tuh yang seorang cewek atau cowok gitu yang bener-bener abis di kayak dibuang banget gitu yang sakit hati banget gitu dia kayak penyesalan dia tuh yang terdalam banget kak disini jadi itu untuk mencoba bangkit dari kesedihan oke IC masuk ke dua ya lagi-lagi di tempat gelap terangi langit melihat matamu aku akan menciummu selama tinggal tertawakan saya karena itu bagus sekarang satu dua tiga oke dan disini tuh tetap kesedihan perasaan ya jadi menggambarkan kesedihan itu mbak ya jadi mencoba untuk kayak tadinya lagi-lagi di tempat gelap jadi gak sekali dua kali nih dia mencoba untuk memperbaiki diri gitu mengalah gitu yang bener-bener oke aku coba untuk memperbaiki diri lebih baik lagi tapi gagal gitu kok malah makin jatuh dianya gitu makin gak dihargain lah sebagai seorang wanita kayak dibuang gitu aja jadi udah dibuang udah rapuh terus malah makin dibuat rapuh lagi gitu ya kan yang dimana ya berada di tempat gelap gitu kan dan dia sempet kayak berpikir andai waktu bisa terulang lagi tuh aku bakal lebih baik lagi gitu kayak melihat matamu terus mencium aduh ush gila oke lanjut ke baik selanjutnya nih mbak terus dia kayak ha bagaimana kamu suka itu how you like that nah ini dia nih bagaimana kamu suka itu kan ha how you like that dia tuh kayak perasaan yang aku gak yakin gitu suatu yang kayak gak percaya terus kayak gak yakin banget gitu anda akan suka itu bahwa yang itu bagaimana kamu suka itu betapa kamu suka itu jadi itu tuh iya maksudnya yakin kamu tuh itu gitu yakin pilih dia gitu kayaknya tuh yang gak mungkin banget gitu dan dia tuh kayak sesuatu yang nah gak yakin terus disini tuh si cewek ini jadi sebenernya nih antara komunikasi antara 2 orang ya cowok dan cewek nih guys di perjelas dulu jadi ini antara komunikasi antara 2 cewek dan juga cowok ah sorry satu cewek satu cowok yang dimana satu cewek ini disakiti ya keliatannya ya nah si cewek ini adalah karakter di lirik ini ya lebih ini ref nih ini di ref dimana bahwa si cewek nih yang lebih mempertanyakan ya apa cowok nih mbak cewek si cewek nih ya bagaimana lu suka melakukan itu gitu maksudnya kali ya yaウ lebih ke mempertanyakan bisa dibilang sudah mbakah mau masuk ke baik selanjutnya baik selanjutnya sekarang lihat dirimu sekarang lihatlah aku lihatlah dirimu sekarang lihatlah aku lihatlah dirimu sekarang lihatlah aku jadi dia tuh bener-bener nunjukin dan mulai bangkit yang sebangkit-bangkitnya kalau dia tuh lebih baik gitu kak hmm sekarang dia udah lebih baik lebih cantik gitu dan emm malah si cowok itu yang udah ngerusak dia yang udah ngebuang dia, bikin rapuh, itu jadi menyesal gitu kak jadi wah disini udah mulai keliatan nih maksud dan tujuannya walaupun masih banyak lagi sih liriknya ya tapi disini kayak si cewek makin menekankan lagi ya, nih liat gue nih gitu kan sekarang jadi kebalikan dulu, lu buang gue ngejelekin gue, sekarang kebalikan gue yang ngejelek bukan ngejelekin lu secara otomatis ya lu akan menyesal ketika lu membuang gue, gue suka banget dalam artian ini adalah salah satu, itu aku juga sih dalam artian pedoman juga masuk kan ya, pengalaman pribadi kan jadi ketika aku putus gitu kan dulu kan, jadi aku malah memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dan membuat si mantan itu akhirnya menyesal jadi pas banget ya liriknya nih kan, jadi kayak lihat dirimu sekarang, lihat aku yang sekarang tambah gendut kan, jadi maksudnya sehat, sukses, bahagia oke, next, next baik ya guys bagaimana kamu suka itu, sekarang lihat dirimu sekarang lihat aku lihatlah dirimu sekarang, lihatlah aku, lihatlah dirimu sekarang, lihatlah aku jadi bener-bener diperjelas gitu, lihat dirimu lihatlah aku jadi dia tuh bener-bener menunjukkan banget dan udah kelihatan penyesalan si mantan itu oh masih sama ya kurang lebih ya liriknya ya makin ditekankan lagi, ya mungkin kalau pas di lagu jadi pas gitu how you like that? jadi ini udah mulai kesampaian maksudnya dia tuh yang menderita udah mulai-mulai bahagia gitu wah aku udah lebih cantik, lebih tampan lagi kalau cowok ya oke, masuk ke baik selanjutnya nih jadi dari liriknya nih yang baik selanjutnya adalah bagaimana kamu suka itu? hey gadis, anda membutuhkan semuanya dan itu sempurna saya ingin bagian saya dari 100 karma datang dan ambil beberapa, ini baik kalau di bahasa ini jadi aneh ya jadi aneh ya bagaimana kamu suka itu? hi semua orang pasti semua pria membutuhkan pasangan, gadis gitu dan semua gadis itu ingin dinilai 100 gitu nggak 50, nggak 60, nggak 70 gitu kak jadi semuanya itu wajar gitu sempurna jadi ada yang bilang cewe matre lah apa tapi kan ada salah satu pemikiran yang kalau kita positif jadi positif gitu kalau negatif pasti negatif dari kata matre itu gitu kak oke 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 dan disini karma datang dan ambil beberapa, ini baik gitu nah jadi tuh dia bener-bener udah kena yang kayaknya karma itu tepat pada sasaran nggak nyasar gitu si karma itu ya, si cowok itu ya dapet karma ya iya bener, karma gitu dan ini baik, baik ya untuk cewe juga kan ini baik, iya gitu jadi disaat dia mau balikan lagi apa, oh sorry udah nggak bisa gitu dulu lu berapa kali kan ada 1, 2, 3, sekali di maafin sekali udah lebih baik lagi, tapi dibuang lagi 2 kali, 3 kali gitu siap, masuk ke lirik selanjutnya, kebaik selanjutnya ada apa aku segera kembali, memicu wanita itu kembali jen, jen, disini jen ya, jen polos dibajak tidak suka saya, kalau begitu katakan pada aku bagaimana kamu menyukainya ada apa aku segera kembali disini ya jadi kayak penarikan gitu dan si cewe ini berusaha untuk kayak kayak bukan yang ngeledek ya, kayak ngasih suatu pelajaran kak Bo disini jadi dia tuh maksudnya dengan kepolosan dia mencoba untuk ditarik lagi gitu kayak dibajak lah, jadi biar dia tuh balik lagi ke cowok ini gitu jadi si cowok ini bener-bener yang coba untuk jadi berbalik, dia coba untuk baik gitu cuma si cewe ini udah gak mau oh udah gak mau lah ya, oke 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 seperti itu ya, siap masuk ke baik selanjutnya kayaknya ada pengulangan sini, eh gak juga ya yang mana sih tadi? bersinar seperti bintang-bintang dengan senyum itu, aku akan menciummu selama tinggal wah bye-bye gitu kan ya, tertawakan saya karena itu bagus sekarang 1, 2, 3 1, 2, 3 jadi kebalikan lagi gitu polanya itu karma itu berlaku gitu perputaran alam jadi dia yang bersinar dia kan bersinar, si cewe ini bersinar ya kan idola lagi terus dengan senyum iya buat kalian semua iya kan, dan akhirnya bye-bye selamat tinggal kayak dia balas dendam gitu gak sih bapak? buat orang-orang yang pernah jahat lah gitu iya 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 kurang lebih kayak gitu lah ya, intinya disitu makin menekankan bahwa akhirnya lu nyesel kan? iya gitu seperti itu ya oke, langsung lagi masuk ke selanjutnya kayak sekarang lihat dirimu ini pengulangan lagi sih ya? iya itu pengulangan sih jadi sebenernya sampai iya sampai sini nih sampai di iya sampai yang bersinar ini itu udah kayak ending gitu oke, jadi kurang lebih seperti itu sisanya pengulangan lah ya iya betul nah ini ada terakhir nih ini yang di terakhirnya mbak keluarkan bos anda beige, black, pink bagaimana kamu suka itu anda akan seperti itu bagaimana kamu suka itu ya, balik lagi ya oke, keluarkan pikiran sehat anda gitu jadi blackpink ini mau nunjukin bahwa nggak harus down-down banget nggak harus stress nggak harus amit-amit ya kayak sampe diri atau apa yang namanya orang kan kalo lagi sedih kan pikiran kacau melakukan hal-hal yang buruk gitu dan lagu ini tuh buat nunjukin apa sih perbaikan gitu untuk diri si perempuan itu si perempuan ataupun pihak-pihak yang merasa terpuruk lah atas yang namanya cinta iya bener jadi ini lagu semanget banget ini keren 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 tapi tapi aku boleh berpendapat nggak mbak jadi seperti mba Wee bilang nih yang di awal bahwa memang si Teddy ini pinter banget mengambil topik yang di seluruh dunia lah ya betul apa yang lagi trend ataupun apa yang dirasakan oleh setiap iya bener pengalaman orang-orang yang pastinya pernah ngalamin bener dan ini emang general banget gue yakin setiap orang memiliki perasaan seperti ini ketika putus cinta iya jadi inti dari lagu ini adalah lagu putus cinta tetapi bagaimana caranya kamu tetap semangat dan positif mengambil iya sebuah tindakan ketika kamu sedang putus cinta tersebut betul mba Wee? betul betul jadi kamu diputusin nih langsung deh bangkit iya sebenernya sih gitu sih ini buat kalian juga ya kpopers ataupun blinks yang luar sana Blackpink telah memberikan makna lagu ini jadi kalian harus meresapi buat kalian wanita atau pria itu cuma tidak hanya satu di dunia aku tahu wapung apa cuma wanita lain beda dia yang dia yang terbaik atau apa hei gitu kan aku juga tahu gitu kan tapi apa kabar kalau memang mereka bukan jodoh kalian ataupun memang Tuhan belum berkata bahwa itu bukan yang terbaik buat kalian jadi jangan menyerah malah kamu harus menunjukkannya atau kamu merasa tersakit kamu diselingkuhin bisa jadikan rata-rata gitu entah kamu malah dicuekin gara-gara diselingkuhin gak nangung-nangung lagi sekali, dua kali, tiga kali aduh bisa jadi kayak gitu kan ataupun bagaimanapun lah disitu kan tinggul yang namanya rasakit hati ketika kita sudah memberikan 100% seperti lirik tadi ketika kita memberikan apa 100% nih? maksudnya 100% hatinya oh hatinya aku udah pikirannya udah tapi rata-rata begitu anak Indonesia 100% nya udah ke yang lain ya kan ini udah bukan topik itu lagi ini buat kalian untuk lebih menjaga diri lah ya betul ketika kalian telah memberikan 100% tapi kalian dibuang begitu saja dan yaudah disitu kamu gak boleh jatuh kamu malah balas dendamnya balas dendamnya yang positif tunjukkan diri kamu menjadi orang yang lebih baik lagi bersinar terbang tinggi kan disini ada terakhir tuh tulisan lirik-lirik yang berbeda ya kan? hi boss bener-bener hi guys terus juga kayak kamu harus terbang tinggi bagaikan pesawat dan berada di langit bla 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 kamu, aku, dia, adalah boss oke jadi seperti itu ya inti makna dari liriknya ini wow luar biasa sekali ya dari makna blackpinnya how you like that keren-keren how you like that itu tuh bahasa enggak tau ya kalau aku dari website ini kan dia bahasa Inggrisnya mengartikan bahwa kenapa kamu suka itu ya kan? lebih ke like itu lebih ke suka tapi aku mikirnya awal-awal how you like that itu kenapa kamu seperti ini karena like kan bisa kayak seperti kan? ternyata disini lebih mengartikannya lebih ke suka suka seperti itu maksudnya iya kenapa kamu seperti itu lah seperti itu kurang lebihnya kenapa kamu jadi kayak gitu ya gitu lah ya kurang lebihnya banyak sih sebenarnya pengartiannya luas intinya kayak yang ada bagaimana kamu suka itu maksudnya bagaimana kamu seperti itu lah bisa dibilang lah ya oke jadi itu aja intinya semoga kalian bisa mengerti maknanya dari MV dan juga lagu dari How You Like That Blackpink ini semoga kalian bisa memahami kalau untuk ngomongin masalah teori-teori nanti mungkin ya mungkin youtuber lain akan membuatnya gitu kan karena abis konten ini kita akan membuat konten apa mbak? Q&A Blackpink yang udah aku share di Instagram aku dan juga ada di comment YouTube ya kan di kolom community ya kan udah aku share nanti kita kan jawab satu-satu tapi gak mungkin semuanya kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak sensitif-sensitif banget dan gampang untuk dijawab oleh Mbak Wi jadi maksudnya gak panjang dan juga tidak membelok dari carrot full Blackpink nanti satu persatu nanti kita buat Mbak ya karena membernya dikit jadi gampang pokoknya aku akan menjawab sesuatu pertanyaan kamu aja apapun itu kamu nanya aku jawab dan untuk twice tenang aja masih akan berjalan aku kita udah shooting 2 member Mbak ya iya betul jadi nanti akan kita upload segera oke yang maksudnya jangan lupa untuk subscribe untuk Bobo Cool TV dan juga follow Instagram kita at Bobo Cool dan sampai jumpa di next video terimakasih kamsahamida dan pastinya kalian tetap di KGO Kpop Indigo iya terima kasih bye bye by the way Jenny kamu cantik banget di MV ini mwah